Intro Hai adik-adik, balik lagi di Ceritera Cerita tentang kita Masih baru sama Kak Indi dan juga Kak Hami Kita akan bercerita Tentang apa adik-adik Allah itu dekat Nah nanti kita akan lanjutin ceritanya Tadi kan Doni istirahat Habis mengambil Ranting pohon Di tengah hutan Tapi ada sosok Yang menghampirinya Siapa itu? Kak Indi juga gak tahu Jangan tanya sama Kak Indi Kita tanya sama Kak Hami Langsung aja kita lanjutin Dengarin ceritanya Betul Singa Singa aja Dunia Sedang tertidur Singanya menghintik Masya Allah Doni begitu kan Ada singa Dia langsung naik ke pohon Gimana ini? Kakek 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 tolongin aku Kakek denger gak ya? Aduh gimana ini? Gimana ini? Aku selamat gak? Singa jangan disini dong Aku panggil siapa ya? Kakek Kakek gak denger Oh iya Kata Ustadz Allah itu deket Aku mau panggil Allah 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 Tolongin aku ya Allah Aku gak mau dimakan singa ya Allah Kok basah? Kok basah? Aduh Aku ngompol Aduh Aduh Aku jadi ngompol Takut Ya Allah tolongin aku Itu ada singa Masya Allah Adik-anakku Adik-adikku Di saat yang genting seperti itu Allah memberi pertolongan Lihatlah seekor binatang Yang punya telinga panjang Jalannya melompat-lompat Apakah itu? Iya betul Kelinci Bisa lagunya? Melompat-lompat Jalan kelinciku Saat kelincinya lewat Singa terkelu Awalnya Singa mau menuju ke Doni Tapi Begitu kelinci lewat Kelinci yang dikejar oleh singa Doni Alhamdulillah diberi keselamatan Doni langsung turun Aku selamat Aku segera turun Aku mau ambil kayu bakarku Langsung dibawa pulang Pulang lari Doni berlari Sangat kencang Sekali Sampingan di rumah Langsung dia mengadu kepada kakeknya Kek Tadi aku dikejar sama singa Kek Kek Kenapa? Kenapa kamu bisa dikejar sama singaku? Kek Tadi itu aku sedang cari kayu Singanya Ngintip aku Kek Aku mau dimakan Kek Ya awas Cek Kek Tidak gimana Cukupu Kek Kek Kakek Aku 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 Kemudian aku panggil-panggil kakek Kakek gak denger sih Wah lah Cukupu Ya kakek disini Di rumah Kamu di hutan sana Ya kakek gak denger Cukupu Ada sih cukup sayang Terus gimana tadi? Kek Kek Aku panggil-panggil Allah kakek Terus ada binatang Kelinci kakek Dateng kakek Masya Allah Allah memberi pertolongan Nah Itulah kalau kita Cikir sama Allah Coba sekarang kamu Ketempatnya Pak Haji sana Belajar sholat ya nak ya Belajar ngaji ya nak ya Baik kakek Aku mulai sekarang Mau rajin sholat Mulai saat itulah Doni sering ke rumahnya Pak Haji Untuk belajar sholat Awalnya Doni saat sholat Imamnya sudah bilang Allah Nguak Doni ikut-ikutan takbir Allah Imamnya saat itu membaca Ternyata Hewan itu Adalah hewan singa Tapi yang namanya Hewan singa kan Hewan yang menyeramkan Ya dikadi Betul Betul Sampai tadi Doni memancat ke pohon Dan juga Dia ngompol Terus Dia pulang Dia laporan Sama si kakak Bahwa dia Bertemu dengan Hewan buas Yaitu hewan singa Tapi setelah itu Doni percaya Bahwa yang menolongnya Dari hewan buas Itu adalah Allah Lalu dia menekuni Agama dengan Apa adik-adik Iya Belajar sholat Supaya Ia bisa berdoa Dan dikabulkan oleh Allah Nanti kita akan lanjutin Untuk dengerin cerita Tentang si Doni Dan Allah itu dekat Tapi setelah ini Adik-adik jangan kemana-mana ya Sama Kak Indi aja Di Cerita Cerita Tentang kita Terima kasih